selamat datang di permainan catur untuk pemula hari ini kita akan bermain kembali di permainan catur untuk pemula kita akan bermain di chess.com langsung saja kita akan pilih play lalu kita pilih new game dan kita pilih waktu 10 menit ya inilah permainan catur untuk pemula kita akan mendapatkan bidak hitam akan bermain dengan orang irlandia bernama dark bishop kita akan memainkan permainan sebagai hitam dan pada kesempatan ini kita akan menyerang di sayap menteri ya sebagai ciri khas permainan penyerangan lewat jalur sayap menteri kita membuka beberapa perwira dan bidak di sayap menteri beberapa variasi kita lakukan kita akan menempatkan gajah F8 di G7 sebagai persiapan rokade sekaligus menempatkan posisi diagonal mengarah ke arah benteng beberapa pemain menyukai pertahanan ini karena ada beberapa yang mengklaim bahwa pertahanan itu adalah pertahanan yang terbaik baik kita sudah melihat bahwa ada gajah penyeimbang disini dan kita sebetulnya ingin mendobraknya di bidak D4 ini yang sudah dimajukan ya lajur antara B dan C inilah yang akan kita coba dobrak selanjutnya kita ingin menukar kuda dengan gajah yang tampak solid disini jika bidak disini tidak terjadi pertukaran kita inginkan pertukaran ini agar lajur C bisa kita kuasai kita akan menempatkan benteng disini akan tetapi kalau tidak terjadi pertukaran maka kita akan menempatkan kuda di D4 ini sehingga menawarkan pertukaran dengan gajah yang ada di E2 ini sambil menunggu oke dia membaca apa yang akan kita lakukan disini kita tekan saja gajahnya karena kuda bergerak jika kita melanjutkan kuda menempatkan disini maka hanya akan terjadi pertukaran kuda dengan kuda ya memaksa gajah untuk mengulur kita lanjutkan rencana penyerangan sebelah kanan dengan membuat lubang di lajur A karena di lajur C tadi tidak bisa kita lakukan karena kekuatan pertahanan ditambah dengan pulangnya kuda oke terjadi pertukaran gajah dengan gajah dia tidak menginginkan untuk mundur maka kita tukar jika bidak tidak maju maka kita akan pukul bidak yang ada di B2 ini untuk melanjutkan penekatan terhadap benteng mungkin terjadi pertukaran di area D4 ini kita tunggu apa yang akan dilakukan pemain dari Brazil ini ya kita pukul terlebih dahulu mengarah ke benteng yang tak terkawal mungkin kuda juga mengalami kesulitan yang disini untuk pindah karena disini kita punya pion yang cukup solid oke kita pukul saja tukar benteng dengan gajah walaupun kita lihat disini gajah adalah yang tersolid disini kita lanjutkan di lajur sayap menteri ini penyerangannya menunggu sementara terjadi perbedaan waktu disini kita telah menjalankan bidak-bidak kita 825 oke kita lanjutkan kita akan menaruh beberapa perwira kita di area sayap menteri karena memang itulah lanjut penyerangan kita dan sesuai dengan rencana kita akan menaruh kuda C6 kita di D4 oke menginginkan pertukaran gajah dengan gajah dengan gajah tidak kita lakukan tidak kita lakukan tidak kita lakukan karena memang pada prinsipnya jika jika pecatur terdesak atau berbeda point dia akan menukarkan beberapa hal yang bisa ditukarkan kita ambil karena kita punya kuda oke menginginkan pertukaran kembali kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh putih membantu membantu pertahanan bidak di E5 sekaligus mengancam kuda yang ada di A8 oke tidak terjadi kita paksa terpaksa dimundur karena menteri kita terancam sangat baik apa yang dilakukan sang kuda di sini kita mundurkan karena mungkin kuda akan akan ditukarkan dengan gajah yang ada di kanan rupanya ditukar gajah dengan gajah eh kuda dengan gajah sampai detik ini masih unggul dua poin namun mesti diperhatikan bahwa apapun bisa terjadi melindungi pion sambil menunggu pergerakan menteri yang bertugas sebagai bertahan di sini ada beberapa kelemahan putih yang perwiranya berkembang begitu baik namun juga meninggalkan beberapa lubang pertahanan kita akan membedih beberapa kelemahannya yang pertama kita melihat ada kuda karena memang ya kuda bergerak kita tidak bisa melocknya coba mendekati benteng yang tidak ter jaga mungkin benteng akan bergerak ke belakang sementara kita mempersiapkan manuver yang lainnya oke rupanya benteng diperkuat oleh pidak kita tukarkan gajah gajah kita dengan kuda untuk mempermudah penyerangan di lajur sayap menteri menunggu apakah sementara lihat waktu bergerak darp darp bishop dari irlandia ini mempunyai waktu yang kritis jika kita bisa mampu mempertahankan apa yang kita lakukan disini maka kita akan diselamatkan oleh waktu sementara darp bishop harus berpikir keras untuk membuat checkmate karena terganjel atau bermasalah dengan manajemen waktu detik 56 55 54 sedangkan kita punya waktu 5 menit 22 detik kita menunggu apa yang bisa dilakukan darp bishop karena waktu terus berjalan sekali lagi dalam permainan catur yang mesti diperhatikan hal yang terlihat sepele namun penting yaitu manajemen waktu jika waktu kita terpaut cukup jauh maka lawan kita jika mampu mempertahankan sampai detik terakhir maka dianggap kita lihat di detik 12 kita masih di menit 5 apa yang bisa dilakukan oleh duck bishop kita pukul selanjutnya kita akan melakukan check walaupun itu adalah check atau skak yang ringan namun hal ini mengulur waktu oke itulah permainan catur harus beberapa hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masalah manajemen waktu permainan cukup berimbang namun manajemen waktu atau kontrol waktu yang kurang baik menyebabkan pemain hitam memenangkan pertandingan ini one player kept up the freezer baik ada dua kesalahan dua blunder yang dilakukan sampai disini saja sampai berjumpa kembali dengan permainan catur untuk pemula sampai jumpa di semoga tersebut berjumpa kembali dengan sesantik berjumpa